Hai ah yang paling penting yaitu setiap pagi itu ada yang nanya man-nya kemana Halo semua balik lagi di YouTube beropanik apa kabarnya ini kita lagi dimanas-panasin usin guys memang hal yang wajib harus dipanas-panasin ini pre-mover nomor dua pintunya beres guys Oke ini pre-mover nomor 2 Scania R580 nih guys gue pindahin dulu kameranya ya nah ini dia pre-mover R580 jadi tiga-tiganya ini kita panasin ya mumpung masih nunggu apa sih namanya kayak izin-izin gitulah nah ini kita panas-panasin beberapa hari nih enggak sempat dipanasin hampir dua hari tiga hari lah mobil ini ya kalau mobil ini tiap hari nih Hai nah kebetulan mobil ini enggak ada supirnya supirnya kemarin pulang dia ini giginya nih guys tuh 1-6 CR dia high-cloth terus ada nih high-cloth sorry ini sprinternya atau gigi setengah lah 580 ini manual memang tipe lama sih tapi kalau soal tenaga boleh diadulah sama tipe yang terbaru guys Aduh ini yang pertama nih guys Wah sampai Jakarta nih harus diganti di Jogja Hai nah ini tempat tidurnya asli ini enggak ada batangannya supirnya kemarin Pak Udin namanya nyerah karena nunggu lama nyerah tapi awal ceritanya tuh dia sakit sakit darah tinggi gitulah mungkin bosen juga sih tapi darah tinggi ya makan murennya banyak juga ya segera sayang juga sih ada pembicaraan ke dia gua selesain lah tapi ya ya begitulah guys jadi enggak semua supir bisa bertahan sama kalau memang posisinya enggak narik gitu kan ini mobil kedua nih dipanasin juga tapi ini dikunci dia kayaknya lebih bersih lah lurus jadi ini lampu-lampu yang buat penerangan multi-hexel dia pakai lampu ini nih guys tuh ini namanya lampu LED tapi pakai apa arusnya dia harus listrik nanti ngecasah dari mana dari genset Hai bisa juga pakai inventor tapi inventor yang seribuat nanti colokin dari mana bisa dari aki atau bikin colokan yang dari mana dari apa sih namanya pematik api itu cara mesinnya lebih halus ini guys sama ini juga enam kecepatan mundur sih gigi setengah sama segera high-low tiga pedal atau manual kalau ini ya beginilah ini orang tua ini drivernya udah tua lah kita lihat nih kalau driver muda itu bedanya sama driver tua tuh kalau mobil apa ya nih kelihatannya asesorisnya bedanya kayak apa ini mobil ketiga atau mobil pertama ini guys mobil pertama ini ini driver muda tuh beda guys driver muda sama driver tua ya walaupun seadanya kayak gini tapi lihat tuh dia ada karaoke buat nyanyi kalau bosen kalau bosen tempat tidurnya juga ada di rub ditambahin dia kasur dikasih-kasih kayak aksen-aksen dari apa eh sarung bantal sarung selimut kayak gitu ini AC nyala guys ini AC nyala nih ini semua mobil semuanya AC nya nyala walaupun udah tua begini guys kalau yang dua itu udah kita ganti handle itu handle itu pas nelingnya tuh jamnya aja terus itu guys saking ada kuncinya aman dia nah itu dikasih lampu-lampu jadi bener-bener kayak cafe karena memang sebagian supir kan ada yang menyukai kenyamanan dan sebagian juga ada yang ya udahlah kalau perusahaannya kaki kayak gitu ya gitu tapi kalau supirnya merasa dia perlu kenyamanan ya dia buat nah ini ada sebagian yang pakai uang sendiri jadi ada yang sebagian pakai uang dari kantor kayak gitu guys jadi memang nggak full supir semua sih yang nanggung nih ya kalau di sini ya kalau di tempat lain nggak tahu lah guys kan beda-beda tapi kalau di sini eh kayak lampu-lampu semua full punya kantor jadi kayak aksesoris-aksesoris tambahan paling eh kayak inventor tuh kalau masih yang ukuran 500 watt itu biasanya punya mereka sendiri kalau udah seribu itu punya kantor nah ini yang gue maksud itu bisa colokan dari sini nih genset dari sini nanti nih arusnya ada genset baru arusnya dari situ baru nanti ke sini sebenernya primaver itu yang bikin nyaman itu kalau kita bikin nyaman sendiri jangan berharap dari kantor guys ini baru ganti filternya filter-filter baru ganti di sini guys nah ada yang nanya MAN nya kemana? MAN semua pulang kenapa? tanya aja sama yang yang apa yang MAN ya jadi ini semua disini Scania Scania 580 ini kumpul nih para padat emang lebih gacor lagi kalau Scania dueting sama MAN karena MAN itu punya 6x6 Scania ini 6x4 kombinasinya sebenernya pas lah tapi bukan berarti 580 tidak kuat kalau soal tenaga badak itu bisa diadu lah nah yang paling pentingnya itu setiap pagi itu lu atau minimal sehari itu wajib manasin mesin mobil ya jangan mikir ah ya udahlah itu kan apa mobil perusahaan lu amat itu jangan guys di pikiran kalian tuh harus ada mindset ini tuh apa tempat gua cari makan jadi kalau dia rusak gua nggak bisa makan gitu prinsipnya begitu aja guys masalah kayak punya siapa atau milik siapa sebenernya perusahaan udah kita dikasih kepercayaan bahwa mobil harusnya kita merasa menganggap ini seperti mobil kita sendiri itu mindsetnya sering banget gua nemuin di tiktok jadi ada nih orang mamerin mobilnya gitu ah bukan mobil lo mobil bos ya sebenernya gini loh konsepnya bener mobil-mobil bos tapi kalau kita mau mempercantik mobil orang yang notabene kita kerja disitu terus kita dapat duit disitu ini jadi kayak rumah kedua kita atau mungkin jadi rumah pertama kita why not kenapa enggak lu ngabisin duit buat seneng-senengin mobil lo mempercantik mobil lo walaupun memang itu di STNK mobil perusahaan tapi secara pemikiran gua ya bos lo seneng kok kalau mobil lo cakep gitu kalau mobil lo rapi dia paling benci tuh biasanya bos-bos lah ya paling benci kalau udah lu dikasih mobil dikasih kepercayaan ini model batangan ya kasih kepercayaan tapi lu enggak rawat lu bodo amatin yah yang penting gua berangkat berangkat kerja terpulangnya rusan kebersihan belakangan heeey gua mau kasih tau nih guys jangan pernah bersifat seperti itu gua tidak menggurui tapi gua pengen supaya kalian itu semua paham bahwa konsepnya bos itu pengennya ketika lu dikasih kepercayaan megang batangan mobil lu rawat yah minimal lu cuci lah gitu kan makanya kenapa gua lebih seneng lebih setuju setiap truk itu minimal dia ada helpernya nah kebanyakan kan ada perusahaan yang yaudahlah nanti helpernya gak usah gitu kan tapi kalau untuk alat berat gak bisa guys dia harus ada helper kenapa karena untuk ngebersihin ini kalau supir mungkin ya sekali dua kali kan masih oke lah masih bisa tapi kalau udah capek dia gak mungkin kan makanya ada helper guys atau kenek jadi selagi ada kesempatan untuk merawat mobil ini atau mobil siapapun lihat bos lu lu punya bos hitungannya mempercayakan lu punya mobil untuk bawa dirawat guys itu penting guys karena kebersihan itu sebagian dari iman itu bener gua setuju banget cakep ya guys ya sebadak kumpul tiga tapi lebih cakep lagi kalau ini jalan guys hahaha gak jalan-jalan ini aduh ini muatan udah menangis ini nah guys kira-kira itu aja video kali ini terima kasih kalian udah nonton video gua walaupun memang kelihatannya gabut banget biasanya gua udah jalan-jalan lah videonya tapi gua bersyukur berterima kasih buat kawan-kawan semua yang masih nonton video gua dan masih dukung gua terutama di youtube Benelmanik kalian terus dukung channel youtube Benelmanik guys biar gua makin semangat lah mungkin gempuran saat ini gempuran views nya lagi ya sepi-sepi amat tapi gua bersyukur sampai detik ini masih ada yang nonton termasuk kalian yang nonton sekarang dan gua berterima kasih banget semoga rezeki kalian makin bertambah dan yang paling penting ayo guys semangat buat beli truk thank you guys